Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan angkota kelompok kami yakni ada Boy Ardian Syagunawan, Dalia Citra Kunasari, dan Endeko Hidayat Nah disini kami akan membahas mengenai Bensi Concept and Computer Evolution Disini ada beberapa sebab, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke sebab yang pertama Kita akan membahas mengenai arsitektur komputer Nah, apa sih arsitektur komputernya itu? Arsitektur komputer sendiri memiliki definisi sebagai organisasi internal dari komputer dalam bentuk abstrak Yang mendefinisikan kemampuan dari komputer dan model pemokramannya Komputer bisa saja memiliki model, bentuk, aplikasi, proses pembuatan, dan teknologi yang berbeda Namun masih menggunakan arsitektur yang sama Dalam bidang komputer digerak banyak sekali jenis arsitektur komputer Namun dari banyak arsitektur tersebut, ada satu yang populer yakni arsitektur von Neumann Nah, arsitektur von Neumann adalah salah satu arsitektur komputer pertama yang digemukakan oleh John von Neumann Dan rekan-rekannya pada tahun 1945 Arsitektur von Neumann inilah yang akan menjadi cikal bakal komputer modern saat ini Organisasi komputer ini merupakan aspek fisik dari sebuah sistem komputer Organisasi komputer mempelajari bagaimana masing-masing komponen dalam komputer terhubung satu sama lain Sehingga dapat bekerja sama membentuk sebuah sistem komputer yang bekerja dengan baik Nah, komputer ini sejatinya adalah suatu sistem yang sangat kompleks Sistem komputer terdiri dari jutaan bahkan miliaran komponen elektronik Fungsi komputer sendiri dari tujuannya penggunaan ada dua Yaitu general purpose computer dan specific purpose computer General purpose computer sendiri dalam bahasa Indonesia bisa diartikan komputer dengan tujuan penggunaan yang umum General purpose computer ini dibuat untuk memproses banyak hal Seperti melakukan pengatikan, memutar film, mendengarkan musik, berselajar di internet, dan lain sebagainya Masih banyak lagi ya Kemudian disini komputer diciptakan dengan beberapa fungsi dasar Di antaranya input data, pemersihkan data, output data atau informasi, dan juga penyimpanan informasi dan data Computer IAS Pendekatan desain dasar yang pertama kali diimplementasikan dalam komputer IAS Dikenal sebagai konsep program tersimpan Ide ini biasanya dikaitkan dengan matematikawan John von Neumann Alan Juring mengembangkan ide tersebut pada waktu yang hampir bersamaan Publikasi pertama dari ide itu dalam proposal 1945 oleh von Neumann untuk komputer baru EDFAC, Electronic Discrete Variable Computer Pada tahun 1946, von Neumann dan rekan-rekannya memulai desain komputer program tersimpan baru Yang disebut sebagai komputer IAS Di Preston Institute for Advanced Studies Komputer IAS, meskipun tidak selesai sampai 1952 Adalah prototipe dari semua komputer tujuan umum berikutnya Memori utama yang menyimpan data dan instruksi Istilah instruksi mengacu pada instruksi mesin yang langsung ditafsirkan dan dieksekusi oleh prosesor Berbeda dengan pernyataan dalam bahasa tingkat tinggi Seperti ada atau C++ yang harus dikompilasi terlebih dahulu Menjadi serangkaian instruksi mesin sebelum dieksekusi Arithmetic and Logic Unit atau ALU Yang mampu beroperasi pada data linear unit control Yang menginterpresasikan instruksi dalam memori Dan menyebabkan dieksekusi peralatan input-output atau I.O Yang dioperasikan oleh unit control Memori IAS terdiri dari 4096 lokasi penyimpanan Yang disebut kata-kata masing-masing terdiri dari 40 digit binar atau bit Unit control mengoperasikan IAS Dengan mengambil instruksi dari memori Dan mengeksekusinya satu persatu Kami menjelaskan operasi ini dengan mengacu Pada figur gambar 1,6 di slide sebelahnya ini Gambar pada sebelah Gambar ini menunjukkan bahwa Baik unit control dan ALU Berisi lokasi penyimpanan yang disebut register Yang menyimpan didefinisikan sebagai berikut Memory buffer register atau MPR Berisi kata yang akan disimpan dalam memori Atau digirim ke unit I.O Atau digunakan untuk menerima kata dari memori Atau dari unit I.O Memory address register atau MAR Menentukan alamat dalam memori Dari kata yang akan ditulis atau dibaca ke dalam MPR Register instruksi atau IR Berisi instruksi opcode 8-bit yang sedang dieksekusi Register buffer instruksi I.B.R. Digunakan untuk menyimpan sementara instruksi tangan kanan Dari sebuah kata dalam memori Program counter atau PC Berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori Akumulator AC dan Multiplayer Huotin Atau MG Digunakan untuk menampung operan sementara Dan hasil operasi alu Misalnya hasil perkalian 2 angka 40-bit adalah angka 80-bit 40-bit paling signifikan di dalam di AC Dan paling tidak signifikan di MG Gerbang, cell memory, chip, dan modul multi-chip Elemen dasar komputer digital Seperti yang kita tahu Harus melakukan penyimpanan data Pergerakan, pemersesan, dan fungsi kontrol Hanya 2 jenis komponen dasar yang diperlukan gerbang dan cell memory Gerbang adalah perangkat yang mengimplementasikan Bolehan seterhana atau logis fungsi Cell memory adalah perangkat yang dapat menyimpan sedikit data Artinya perangkat dapat berada di salah satu dari dua keadaan stabil Kaman saja Menghubungkan sejumlah besar perangkat fundamental ini Kita dapat membangun komputer Kita bisa menghubungkan ini dengan 4 fungsi dasar kita sebagai berikut Penyimpanan data atau data storage Disediakan oleh cell memory Pemersesan data disediakan oleh gerbang Pergerakan data Jalur di antara komponen digunakan untuk memindahkan data Dari memory ke memory dan dari ingatan melalui gerbang ke memory Kontrol Jalur antara komponen dapat membawa sinyal kontrol Misalnya, sebuah gerbang akan memiliki 1 atau 2 input data Ditambah input sinyal, kontrol yang mengaktifkan gerbang Transitor Blok bangunan dasar sirkuit digital yang digunakan untuk membangun prosesor Memori dan lainnya perangkat logika digital disebut transitor Bagian aktif transitor terbuat dari silikon atau lainnya bahan semikonduktor Yang dapat mengubah keadaan listriknya saat bersenyut Dalam keadaan normal, bahan mungkin non-konduktif atau konduktif Baik mengambat atau memungkinkan aliran arus Saat tegangan diterapkan pada gerbang transitor Saat tegangan diterapkan pada gerbang Transitor mengubah keadaannya Sepanjang tahun 1950-an dan awal 1960-an Peralatan elektronik sebagian besar Terdiri dari komponen diskret, transistor, resistor, kapasitor, dan sebagainya Komponen diskret diproduksi secara terbisa Dikemas sendiri wadah dan disolder atau dihubungkan bersama ke papan sirkuit Seperti masonit Yang kemudian dipasang di komputer, osiloskop, dan perangkat elektronik lainnya Fakta-fakta kehidupan ini mulai menciptakan masalah di industri komputer Komputer generasi kedua awal berisi sekitar 10.000 transitor Angka ini tumbuh menjadi ratusan ribuan Membuat mesin yang lebih baru dan lebih kuat semakin sulit Mikroelektronik chip Mikroelektronika berarti secara harfiah elektronik kecil Sejak awal elektronik digital dan industri komputer telah ada tren yang konsisten Menuju pengurangan ukuran elektronik digital sirkuit Sebelum memeriksa implikasi dan manfaat dari tren ini Kita perlu mengatakan sesuatu tentang sifat elektronik digital Sirkuit terpadu mengeksploitasi fakta bahwa komponen seperti transitor, resistor, dan konduktor Dapat dibuat dari semikonduktor seperti silikon Multi-chip modul Meningkatnya persyaratannya untuk memori yang lebih padat dan lebih cepat Telah mengarah pada upaya untuk lebih memadatkan pendekatan pengemasan standar Dengan salah satu yang paling penting dan banyak digunakan adalah multi-chip modul Dalam desain sistem tradisional, setiap proses individu atau chip Memori dikemas dan kemudian kabel ke motherboard Berikut adalah sebuah gambar untuk figure 1.13 multi-chip modul Ide dasar dibalik pengembangan teknologi MCM adalah Untuk mengurangi jarak rata-rata antar IC dalam sistem elektronik MCM adalah paket chip yang berisi beberapa chip kosong Yang dipasang dekat bersama-sama pada substrak atau alas Dari beberapa jenis dan saling berhubungan oleh konduktor di pangkalan itu Pendek tren antara chip meningkatkan kinerja dan menghilangkan banyak kebisingan yang dilajak eksternal Antara paket chip individu dapat mengambil MCM diklasifikasikan berdasarkan substrak yang meliputi jenis-jenis berikut MCML terdiri dari jejak logam pada gambaran laminasi organik bertumpuk MCMC logam berpola dan saling berhubungan pada lapisan keramik geofirate MCMD lapisan logam berpola yang diendapkan uap secara bergantian secara berurutan dengan film tipis dielektrik yang dipintal atau diluapkan Aksitektur Intel 86 telah berkembang selama bertahun-tahun Dari mikroprosesor 29.000 transistor, 8086 yang pertama kali diperkenalkan ke inter-core to quad-core yang berisi 820 juta transistor Organisasi dan teknologi telah berubah secara dramatis Evolusi 8080 Adalah mikroprosesor tujuan utama di dunia Adalah mesin 8 bit dengan jalur data 8 bit ke memori Evolusi 8086 Adalah mesin 16 bit dan juga jauh lebih kuat dari yang sebelumnya Memiliki jarur data yang lebih luas dari 16 bit dan register yang lebih besar Bersama dengan change, induksi atau antrian yang mengambil dengan beberapa induksi sebelum dieksekusi Evolusi 80286 Memiliki memori yang dapat dialamatkan 16 MB Bukan hanya 1 MB dan berisi 2 mode-mode nyata dan mode terlindungi 16 bit generasi pertama Evolusi 80386 Adalah mesin 32 bit pertama Intel Karena asitekturnya 32 bitnya Ia mampu bersaing dengan kompleksitas dan kuatan mikrokomputer dan mainframe Yang diperkenalkan beberapa tahun sebelumnya Evolusi 80486 Memperkenalkan konsep teknologi change dan pipeline Instruksi itu Perisi fitur-fitur proteksi Tulis dan menawarkan Goal prosesor Matematika bawaannya membongkar Operasi matematika kompleks dari CPU utama Evolusi Pentium Penggunaan teknik super-skalar Diperkenalkan saat beberapa instruksi mulai dijalankan secara paralel Fitur ekstensi ukuran halaman PSI Ditambahkan sebagai peningkatan kecil dalam packing Evolusi Pentium Pro Menggunakan pergantian Nama register Prediksi cabang Analisis aliran data Eksekusi spekulatif dan lebih banyak tahapan IPA Evolusi Pentium 2 Itu mampu memproses data video, audio, dan grafik Sore efisien dengan menggambungkan teknologi Intel MX Kumpulan data multimedia Evolusi Pentium 3 Ini berisi induksi SMD, streaming extension, SSI, dan mendukung perangkat Luna Graphic 3D Ini memiliki kecepatan jam CPU maksimum 1,4 GHz Dan PC 70 instruksi baru Evolusi Pentium 4 Mengimplementasikan terjemahan alamat generasi ketiga Yang menerjemahkan alamat memori virtual 48 bit ke alamat memori fisik 48 bit Evolusi Inti Ada mikroprosesor Intel pertama dengan inti ganda yang merupakan implementasi dari 2 prosesor dalam 1 chip Evolusi Inti 2 Memperluas asetektor menjadi 64 bit dan core 2 quad core menyediakan 4 prosesor dalam 1 chip Embed System Internet of Things Internet of Things atau IoT adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait Mesin mekanik dan digital, objek, hewan, atau manusia yang dilengkapi dengan penginterifikasi, unik, UID, dan kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan manusia ke interaksi manusia atau manusia dengan komputer Embed Operative System Sistem operasi tertanam adalah sistem operasi komputer yang dilancang untuk digunakan dalam sistem komputer yang tertanam Aplikasi prosesor vs. detiket prosesor Prosesor aplikasi biasanya menjalankan lingkungan sistem operasi seluler pada dasarnya LTOs khusus serta perangkat lunak aplikasi Prosesor-khusus seluruh prosesor yang digunakan se-ekroskif oleh partisi tempat mereka yang didukasikan Microprosesor vs. microcontroller Microprosesor hanya terdiri dari central processing unit, sedangkan microcontroller berisi CPU, memory, I.O. yang semuanya terintegrasi ke dalam satu chip Microprosesor digunakan di komputer ribadi, sedangkan pengontrol micro digunakan dalam sistem tertanam Embered Siversum Deeply Embered System Sistem tertanam adalah fungsi tetap Mereka mungkin berkini jahat sangat tinggi atau rendah Dengan jejak energi yang terbatas, sistem tertanam dalam rangka tujuan tunggal yang digunakan untuk mendeteksi sesuatu di lingkungan Melalukan prosesor tingkat dasar dan kemudian melakukan sesuatu dengan hasilnya RC Secure ARM ARM pada dasarnya adalah SOC atau sistem on-chip Dimana bagian dari suatu sistem seperti CPU, GPU, memory, modem, atau bagian penting lainnya ada dalam satu paket tunggal Sedangkan ARM sendiri memiliki kepanjangan dari Advanced Euracy Museum ARM Microcontroller banyak kita temukan pada berbagai perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari Seperti smartphone, kamera digital, perangkat jaringan, jam tangan pintar, PC, bahkan server, dan lain sebagainya Desensi architecture ARM dimiliki oleh Alcatel, Atmel, Brutcom, dan masih banyak lagi ya Nah, keunggulan dari ARM ini yang tidak bisa disaingi oleh X86 adalah dari segi efisiensi, energi, dan kecepatan pemaksesan data Ditambah lagi dengan mulai markenya perangkat digital yang mengandalkan microprocessor telah menggunakan arsitekulur ini loh Nah, bisa jadi ini adalah awal kematian dari X86 Dan ARM merupakan sebuah arsitektur microprocessor yang akan mendominasi perangkat digital yang kita gunakan di masa depan Sekian yang dapat kami sampaikan Maaf jika ada kekurangan Karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Fabian Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, disini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sebuah koti untuk mengecek platform mesin, fashion, dan juga platform Nah, untuk pertama kali kita di-import sebuah library yang bernama platform Kita lihat import, platform Dan juga kita inisiasi sebuah function untuk di-app Kita juga buat variable bernama platform Dan juga kita inisiasi sebuah function yang sudah terhiasi di platform ini Kita ketik platform Yang kedua, kita diklarasi sebuah function untuk mengambil version platform tersebut Kita diklarasi sebuah variable juga Variable-nya namanya version Kita ambil Kita panggil function-nya Nama platform Version Lalu yang ketiga Kita membuat sebuah function Kita juga variable platform Untuk begini kita ubah mesin ya Soalnya yang bawah ini adalah kita panggil Untuk function yang untuk mengecek platform tersebut Nah, untuk menandai codingannya sudah berhasil Bisa di-check untuk tanda di hijau ini Kalau misalnya sudah hijau ini, tandaannya sudah ada inisiasi Lalu kita coba tampilkan Semua yang sudah variable ini yang kita inisiasi Yang pertama ada variable machine Lalu yang ketiga ada Vision Lalu yang ketiga ada variable plot Jangan lupa kita save dulu Kita coba Kita coba Kita coba Kita coba di Command form Kalau misalnya di Windows Namanya command form Atau Windows PowerShell Kita panggil Sebal-nya Bisa yang pertama itu Python Lalu nama form-nya Nah, kita coba Ini kita coba Kenapa yang salah Nah, ini disini Terdapat Ini tidak sama dengan Bagaimana yang kita inisiasi Coba kita setelahkan Oh ini kurang M Lalu kita coba Nah, ini sudah muncul Informasi ya Yang utama itu ada Mesinnya itu apa AMD 64 Dan juga Platform mesinnya Atau platform versionnya Dan juga ini Platform yang sudah Bawaan Captop ini Sekian Dari penjelasan saya Kurang-kurangnya saya memaaf Wassalamualaikum Wabarakatuh